Jadi tahu pada saat Danung membawa motor yang motor itu motor Kang Yori. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu itu kan motor itu disimpan di dalam nih. Nah, apa yang ketahui tentang motor itu mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Aset. Kali ini saya sedang duduk nih berdua dengan Kang Aset ya. Nah, Kang Aset ini adalah salah satu security yang memang kebetulan beliau ini ditugaskan pada malam, ya bertugas pada malam 17 ke malam tanggal 18 ya. Jadi pada saat kejadian, Kang Aset ini sebetulnya sedang bertugas di sini ya. Oke, kita langsung saja bincang-bincang dengan Kang Aset. Sore Kang Aset, sore. Nah, gini Kang Aset, mungkin bisa sedikit diceritakan Kang Aset. Terutama tentang tugas dulu Kang Aset nih. Pada saat malam 17 dan malam tanggal 18, itu berapa orang itu? Dua orang, yang satu 24 jam, yang saya sendiri 12 jam. Dengan waktu itu, dua orang dengan siapa Kang Aset? Sama Pak Ujang. Sama Pak Ujang ya? Oh, dengan Pak Ujang. Pak Ujang orang sini juga? Orang Serang Panjang. Oh, Orang Gerang. Orang Gerang ya. Jadi, mungkin pada saat malam tanggal 17 atau bisa dikatakan malam tanggal 18 itu, pada saat ada kejadian di depan SMA ada di depan satu jalan cagak itu, Kang Aset sedang bertugas ya? Bertugas. Nah, kira-kira ada sedikit yang Kang Aset tahu nih. Karena memang sebetulnya kalau dilihat dari sisi letak, SMA satu jalan cagak dan TKP itu tidak jauh ya? Tidak jauh. Tapi, bagaimana itu Kang Aset tidak mendengar sama sekali atau bagaimana? Tidak mendengar sama sekali, cuma kedengaran ini doang, besi doang. Kan saya tugasnya itu, foksinya di sekolah. Pasti, ngejarnya ke sekolah, bukan ke luar. Oh, iya. Jadi, Kang Aset ini teman-teman semuanya, jadi lebih fokus untuk bagaimana bisa memperhatikan area yang ada di dalam sekolah. Iya, area di dalam sekolah. Oh, seperti itu ya. Jadi, sama sekali tidak melihat apapun. Karena perhitungannya, kalau yang namanya di luar itu, bukan berada tanggung jawab Kang Aset lagi gitu kan ya? Iya, kan saya tanggung jawabnya di sekolah, masuk ke sekolah. Walaupun mungkin kontrol lebih banyak ke dalam. Iya, ke dalam. Seperti itu. Kan posisinya, kerjanya, nunggunya di sini. Oh, iya, 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 iya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Dan ada lagi satu nih, Kang Aset. Ini saya mendengar ya. Mungkin Kang Aset juga suka nonton channel ya. Terkait perkembangan kasus sumbang sekarang. Bahwa pihak kepolisian sekarang ini sedang begitu bencarnya ya. Sejarahnya tidak main-main untuk bagaimana bisa mengungkap kasus sumbang ini. Cuma kenapa saya datang ke sini, ke Kang Aset. Karena pada saat tanggal 19, tanggal 19 ya, setelah kejadian, itu Danu mengambil motor aerov. Yang konon katanya motor aerov itu adalah punya kagioris. Nah, sebetulnya pada saat mengambil itu, Danu ada banyak saksi yang mengetahui Pak Deddy. Terus kalau tidak salah OP, Kang Kos Aset juga tahu ya. Karena pada saat tanggal 19 itu, mereka berpukul di sini. Jadi tahu pada saat Danu membawa motor yang motor itu motor kagioris. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu itu kan motor itu disimpan di dalam nih. Nah, apa yang ketahui tentang motor itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Aset. Saya kalau ngambil motor, saya kurang tahu. Kalau nyimpan motor, saya tahu. Nah, saya tahu Kang Aset, nyimpannya itu berarti di tanggal 18 ya? Ya, bukan tanggal 18, eh, ada tanggal 18 pagi. Ya. Tapi di simpennya, tanggal 18, kurang lebih udah isaan lah. Oh. Kurang lebih udah isa, maju ke tengah 19. Oh, nyimpan di sini. Oh, nyimpan di sininya. Kalau tadi yang paginya apa tuh? Ya, pagi makan kejadian. Motor posisinya di depan. Oh, di depan. Iya, di depan. Nah, jadi dimasukin ke dalam. Mas setelah isa lah. Setelah isa lah. Jam-jam itu ya. Jam-jam itu. Soalnya kan nggak ada yang nungguin itu motor, takut. Ya. Jadi sama warga diamanin ke sini. Diamankan ke sini. Di bawa ke sini. Iya, di bawa ke sini. Terus dikunci. Dikunci. Dan motor nginep di sini berarti? Nginep di sini. Oh, begitu. Nah, teman-teman semuanya, ternyata menurut Kang Asep, beliau adalah security yang bertugas pada saat tanggal 17 ke malam 18, malam kejadian, itu motor Yoris itu yang aero, ternyata dimasukkan ke dalam. Nah, dimasukkan ke dalam, ya. Tengah 18 ke 19. Iya, 18 ke 19. Sesudah kejadian. Sesudah kejadian. Nah, pada saat itu dimasukin sama warga, kuncinya di siapa itu, Kang Asep, tau nggak? Nggak ada ya. Iya, kan makanya dimasukin sama warga, digotong. Oh, digotong. Posisinya digotong. Dalam keadaan terkunci leher nggak? Kunci setang, perasaan. Oh, jadi motor itu dimasukin oleh warga, digotong, karena ditinggalkan di mana? Di depan, di depan warung. Di depan warung ini? Di depan warung ini? Oh, jadi istilahnya digotong dari depan ke dalam. Jadi Kang Asep juga melihat? Melihat. Oh, seperti itu ya. Jadi malam itu, motor itu nginep berarti dari tanggal 18 ke tanggal 19. Begitu ya? Iya. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi menurut keterangan Kang Asep, motor itu sekitar kurang lebih jam 7 malam ada di depan warung, di samping rumah TKP. Motor itu dalam keadaan dikunci leher. Nah, karena ada motor di sana, terus motor itu digotong, diamankan, sama warga, dimasukkan ke SMA, karena di sini memang dikunci. Tapi warga kira-kira tahu nggak itu motor Kang Yoris? Pasti tahu. Oh, pasti tahu ya? Pasti tahu. Pasti tahu ya? Iya, pasti tahu. Nah, itulah keterangan Kang Asep mengenai motor itu. Jadi sekarang Bang Jack, jelas ya bahwa motor itu memang nginep di sekolah. Tapi, ya dari tanggal 18 ke tanggal 19. Tanggal 19-nya kan pagi diambil oleh saudara Danu. Danu. Menurut ya? Menurut Daddy. Bukan menurut Daddy. Ada pengakuan juga dari Danu kan? Dan juga ada keterangan juga dikuatkan oleh keterangan dari Pak Daddy. Gitu kan ya? Dan juga ada keterangan juga dari OP. Jadi sekarang kan jawabannya yang jadi pertanyaan, jam berapa motor Aerox itu ada di sekolah? Sekarang sudah terjawab. Bawa motor sekali lagi. Ini kita ulang-ulang nih. Karena biar teman-teman jelas bahwa motor itu nginep satu malam. Iya. Di SMA. Dan security juga kebetulan tahu. Oke, itu aja ya Bang Yikya. Siap. Oke, teman-teman. Itulah jawaban dari Kang Asep. Dan ini juga untuk disampaikan kepada teman-teman bahwa sekarang sudah sangat jelas dan gamlang keterangan dari Kang Asep. Seperti itu. Siap. Narohnya di mana itu? Di sini, Pak. Nah, kurang lebih di sini. Kurang lebih di sini. Di sini ya? Ya, kurang lebih di sini. Menghadap ke sana ya? Menghadap ke sana. Nah, teman-teman. Dan di sini lah lokasi di mana waktu itu motor aerok disimpan. Dan seperti teman-teman lihat nih. Ini, Kang. Ini pintu gerbangnya dikunci berarti ya? Dikunci. Pas malam dikunci. Depan belakang dikunci. Pas malam depan belakang dikunci? Dikunci. Pokoknya udah jauh dari jam sembilan udah dikunci semua. Oh, iya. Terus pada saat pagi-pagi Danung ngambil gitu jam berapa berarti udah terbuka? Bukan kerja lagi? Oh, saya kan pulangnya jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Gak tahu motor diambilnya jam berapa. Oh, berarti kalau jam 7 pagi gerbang juga sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Oh. Pokoknya pas jam 7 mah masih ada motor. Gak tahu ngambilnya jam berapa. Oh, iya. Jam 7. Karena siangannya. Oh, betul. Siangannya ya? Iya, kayaknya siang. Apa? Apanya? Jelas kan, Kang? Hmm, jelas. Jadi pada saat di jam itu Kang mah lagi tugas di sini ya? Iya, lagi tugas di sini. Cuman yang seorang lagi tidur. Iya. Tidak mendengar sama sekali ada suara mobil apa enggak. Oke, terima kasih nih. Oh, siap. Terima kasih, Kang sep. Terima kasih, Kang sep.